Intro Ditemui usai menggelar pertemuan dengan DPRD Sulawesi Selatan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang sudah mulai rusak harus segera diperbaiki, agar infrastruktur rusak tersebut tidak membahayakan masyarakat yang menggunakan, khususnya saat di musim hujan. Muhammad Aras mencontohkan jembatan sepanjang 70 meter di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang rusak harus segera diperbaiki. Jadi terkait dengan infrastruktur, memang secara khusus Sulawesi Selatan, tahun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga banyak yang tadinya sudah direncanakan akan dibangun tahun ini akan tertunda. Olehnya itu, teman-teman hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan beberapa persoalan yang muncul hari ini. Terkait dengan abrasi, terkait dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan, banyak persoalan infrastruktur di daerah yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengingat penyelesaian pembangunan infrastruktur, melibatkan kewenangan pusat dan daerah. Bagaimana mendorong Gubernur, mendorong Bupati, agar supaya mau terlibat langsung di dalam penyelesaian pembebasan lahan. Jalanan dan rail kereta api tidak bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan Menteri akan ke sana untuk menyelesaikan secara tuntas mengenai perkereta api. Habibim Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan.